Benarkah hubungan persahabatan antara Rizky Bilar dan Putra Siregar kini renggang? Terlihat dari unggahan semalam, bahwa antara Putra Siregar dan Rizky Bilar tak seakrab biasanya. Ya apakah pindahnya Atlin Rambe dan Valdi Akbar kebarisan Putra Siregar menjadi penyebab dan pemicu hal tersebut? Udah kita pasti menang, pasti menang Bang Iki, pasti menang, tenang Bang Iki. Kau nendang nggak Jim? Jangan, jangan, jangan. Udah, udah, udah clean kalah weh. Bubar, bubar, bubar. Bubar. Ini juara berapa? Dapet kasur? Siap. Tenang, tapi dapet kucuran dari Sultan Rajasenya. Wih. Ambil kan? Karena pengen punya koronan. Kok renggang sih? Deketan lah dikit. Temu suara. Udah, Pak. Ini dia sedang. Kok ini dulu? Ambil dulu permen, permen. Eh, terima kasih ya. Teman-teman ya Bang Iki. Parah. Yang hitam gokil hari ini, guys. Yang hitam timnya. Luar biasa. Vitos kayak menang tapi Vitos. Ambil. Bisa, bisa, bisa. Setengah tiga pagi loh, Mbak Lai. Pindahnya Adeline Rambe ke barisan Putra Seregar menjadi salah satu band ambasador. PS Glomen tentu menjadi sorotan. Bukan karena pengaruh Adeline pada Leslar. Tetapi, hal tersebut rupanya ketika Valdi dan Adeline hengkang ke sana. Kita melihat antara Rizky Bilar dan Putra Seregar akhir-akhir ini. Tidak seperti biasanya. Yang tampil selalu berdua. Satu sama lain saat main bola. Ini putra Seregar selalu menyapa orang lain. Bukan Rizky Bilar. Tentu kita bertanya-tanya ada apakah, benarkah. Itu adalah karena keretakan hubungan mereka berdua yang hanya mereka yang mengetahuinya. Selanjutnya, kalau orang baik akan mikir dua kali bekerja sama dengan Adeline mereka. Mereka takutlah nanti diperlakukan kayak Bilar setelah sukses pasti ditinggalin. Ya, tentu saja semua akan berpikir sama. Dan bagaimanakah dengan nasib persahabatan antara Leslar dan Putra Seregar? Berenggangnya hubungan antara Rizky Bilar. Terutama lebih mencuat setelah Adeline Rambe dan Valdi Akbar memilih bergabung dengan kelompok Putra Seregar dengan PS Glowman-nya. Tentu menarik perhatian kita semua karena awal mula Putra Seregar menjadikan Bilar sebagai brand ambasadornya. Namun, di kemudian hari akhirnya hubungan itu seperti merenggang. Sengajakah Putra Seregar akan hal tersebut atau itu memang kenyataan yang terjadi? Dalam unggahan semalam di EGS-nya terlihat sekali bahwa Putra Seregar hanya mencuri-curi shot, hanya mencuri-curi gambar Rizky Bilar dan tak menyapanya secara signifikan. Entah itu di kamera ataupun berlaku juga di kenyataannya kita tidak tahu. Namun, hal tersebut semakin nampak ketika Putra Seregar telah menerima dua personel dari tim Leslar, yakni Valdi Akbar dan Adeline Rambe untuk hengkang di rumah produksinya tentunya guys. Yakni di PS Glowman dan PS Tor tentunya. Ya, hal inilah yang menjadi daya tarik kita saat ini. Yakni setelah hengkang, mereka berdua rupanya keakrapan antara Putra Seregar dengan Rizky Bilar tak seperti biasanya. Kleslar seakan-akan cuek bebek, namun ketika pertemuan semalam di Tobago Bol, ya ini saat Rizky Bilar main bola dan Putra Seregar memberikan semangat terlihat. Dia tak menyapa dalam unjahan Instagram story-nya tersebut pada Rizky Bilar, malah menyapa pikir yang lain. Tentu hal ini menjadi sorotan dan tanda tanya. Dibenak kita sekalian benarkah kejadian ini? Hal ini menandakan bahwa hubungan yang selama ini terbina antara Putra Seregar dan Rizky Bilar. Rizky Bilar mulai merenggang. Ya, benarkah hal tersebut dipicu dengan hengkangnya Atlin dan pindahnya dia kepada PS Glowman? Atau memang mereka sama-sama menjaga jarah? Karena Rizky Bilar sendiri menjadi band ambasador dari PS Glow. Sedangkan Faldi dan asistennya, mantan asistennya yakni Padrin Rambe menjadi band ambasador PS Glowman. Ya, hanya mereka lah yang bisa menjawab atas hubungan mereka yang nampak di kamera kurang elok saja, nampak kurang enak dipandang. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian terkait hal tersebut tentunya guys? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara. Yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.